video kali ini kita akan membahas tentang teknis pembuatan video tutorial saat ini format video adalah salah satu media yang sedang digandrungi oleh kaula muda jah kaula muda kit jaman now ya dan apabila teman-teman tertarik bukan hanya menjadi penonton untuk video-video yang sudah ada kita bisa memanfaatkan format video ini untuk berbagai hal untuk demo aplikasi untuk tutorial bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan database dan lain sebagainya demo masak main gitar dan lain sebagainya bisa dilakukan dalam format video dan kita juga bisa membuat materi video ini kemudian dibungkus menjadi sebuah kursus daring atau online course kali ini kita akan membahas tentang tiga hal yang pertama adalah teknis pembuatan video yang kedua adalah proses editing yang ketiga adalah publikasi dan distribusi setelah teman-teman menyiapkan topik dan juga materi yang ingin dibawakan di video berikutnya kita tentukan terlebih dahulu format video seperti apa yang ingin kita buat kita bisa membuat video log atau vlog dengan berbekal kamera atau webcam kita bisa berbicara di depan kamera tanpa perlu ada hal-hal yang lain kemudian teman-teman juga bisa membuat model rekaman layar atau istilah kerennya screencast screencast nya juga bisa dikombinasikan dengan facecam atau foto wajah kita yang ada di sudut-sudut kiri atas kanan bawah layar untuk membuat lebih engage kemudian dari rekaman layar pun kita bisa menambahkan seperti presentasi ya kita bisa buat slide dan kemudian ditampilkan di layar sekalian penjelasan dan juga kita bisa menampilkan contoh kode ataupun kita bisa live code langsung di video tutorial yang kita akan buat tentunya jika ada demo live code maka kita harus menyiapkan effort lebih untuk persiapan bagaimana menjalankan demo kode tersebut untuk perangkat kerasnya sendiri tentu kita butuh sebuah PC atau komputer ataupun laptop ini bisa kita gunakan untuk mengedit video jika formatnya vlog gitu ya atau komputer atau PC ini atau laptop ini bisa kita manfaatkan untuk demo screencast atau live coding atau rekaman layar dan apabila teman-teman ingin membuat format screencast dengan facecam atau rekaman wajah ataupun vlog berarti teman-teman harus mempunyai sebuah kamera ataupun webcam ataupun webcam yang tersedia di laptop dan juga tentunya teman-teman membutuhkan microphone untuk merekam audio teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan kamera handphone untuk rekaman wajah dan juga microphone di handphone tersebut dan apabila teman-teman ingin memiliki suara yang kualitasnya lebih baik teman-teman disarankan untuk membeli microphone eksternal untuk awal teman-teman bisa cari microphone yang jenisnya USB sehingga lebih mudah dikoneksikan ke laptop atau ke komputer untuk perangkat lunaknya sendiri kita membutuhkan tiga hal yang pertama adalah aplikasi yang mampu merekam layar jika kita membuat tutorial atau screencast kemudian yang kedua adalah aplikasi untuk edit video yang ketiga adalah aplikasi tambahan lainnya seperti menambahkan anotasi catatan has menampilkan slide dan lain sebagainya untuk aplikasi perekam layar kita bisa menggunakan OBS studio yang juga bisa kita gunakan untuk live streaming kemudian sebagai alternatif kita juga bisa merekam layar dengan menggunakan Camtasia yang bisa dijalankan di Microsoft Windows ataupun di macOS lalu juga ada software yang namanya ScreenFlow yang hanya tersedia di macOS dan jika teman-teman ingin merekam dari laptop macOS sudah disediakan sebuah software dengan nama QuickTime yang bisa merekam layar dan untuk video editornya sendiri jika teman-teman merekam layar dengan menggunakan OBS studio ataupun QuickTime teman-teman membutuhkan sebuah perangkat lunak untuk mengedit video untuk video editor sendiri sangat banyak ya softwarenya yang saya gunakan adalah DaVinci Resolve ini multiplatform bisa di install di Windows, Linux dan juga macOS teman-teman juga bisa menggunakan software lainnya seperti Adobe Premiere dan lain sebagainya nah yang menarik jika teman-teman menggunakan Camtasia ataupun ScreenFlow software ini sebenarnya memiliki dua manfaat yang pertama adalah merekam layar yang kedua adalah video editor sederhana jadi kita tidak perlu lagi menginstall video editor lain kita tinggal menggunakan Camtasia ataupun ScreenFlow untuk melakukan editing sederhana dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat video tutorial hanya saja keduanya membutuhkan biaya atau berbayar sedangkan DaVinci Resolve bisa kita dapatkan secara gratis sedangkan untuk tambahan seperti anotasi, catatan, dan lain-lain sebenarnya bisa kita lakukan di video editor baik DaVinci Resolve ataupun Adobe Premiere ataupun kita juga bisa membuat di Camtasia ataupun di ScreenFlow semua tools untuk video editor seharusnya memiliki kapabilitas untuk menambahkan teks, menambahkan anotasi, tanda panah, dan lain-lain akan tetapi prosesnya terutama untuk DaVinci Resolve dan Adobe Premiere agak rumit ya tidak semudah yang biasa kita lakukan dengan tools seperti Figma atau menggunakan Canva ataupun jika teman-teman ingin menampilkan slide teman-teman bisa menggunakan PowerPoint ataupun Keynote dan lain sebagainya dan kemudian direkam dengan layar atau bisa dikombinasikan dengan video yang sudah kita rekam dengan menggunakan kamera untuk video yang formatnya vlog atau video log sebenarnya teman-teman tidak membutuhkan banyak persiapan cukup menyalakan kamera rekam dan ngomong aja langsung namun pastikan teman-teman melihat ke lensa atau ke kamera atau webcam sehingga lebih menggugah karena ketika teman-teman lain menonton video tersebut mata kita melihat langsung ke matanya mereka atau mata audience sedikit tips dari saya jika teman-teman menggunakan kamera seperti yang saya gunakan kamera mirrorless misalkan yang memiliki layar peratinjau atau preview biasanya karena ada preview kita jadi lebih terganggu atau terdistraksi untuk melihat justru kita lebih memilih untuk melihat layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar padahal sebenarnya kita harus melihat ke lensa yang ada disini contohnya seperti kamera yang saya gunakan disini kalau kita rekam nah ini yang di atas itu adalah layar peratinjau yang disini adalah lensa justru kita harus melihat lensa bukan melihat layar sehingga tips kecil dari saya adalah ditutup saja peratinjau nya atau dimatikan jadi kita bisa lipat ini dan sekarang kita lebih memilih bisa lebih memilih untuk melihat ke lensa oke sekarang kita akan mencoba latihan untuk merekam video dengan model atau dengan format vlog tentunya teman-teman harus mempersiapkan apa yang ingin disampaikan dalam poin-poin atau dalam bentuk script full yang bisa dibaca juga boleh tapi saran saya dalam poin-poin sehingga bisa dihapal atau diingat kemudian langsung pencet rekam dan halo selamat datang di teknis cara membuat video tutorial di video kali ini saya lupa apa lagi contoh ya kalau misalkan terjadi kesalahan seperti tadi kita bisa hening sejenak diam sejenak selama kurang lebih 3 detik kita hitung dalam hati 3, 2, 1, kemudian ulang lagi dari awal atau dari kalimat yang salah jadi seperti tadi halo selamat datang di tutorial cara membuat tutorial itu sudah benar kemudian di kalimat keduanya saya sedikit keliru sehingga harus diulang jadi kita hening sejenak di video kali ini kita akan membahas teknis cara membuat video tutorial mulai dari cara merekam cara mengedit dan cara mendistribusi di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat video tutorial mulai dari merekam mengedit dan mendistribusikan video tersebut dan cut nah nanti ketika proses editing akan lebih mudah karena kita bisa melihat ada jeda beberapa detik ada silent gitu kalau misalkan ada waveform ada silent disitu kita bisa potong dan lebih mudah untuk di cut disana atau tips yang lain kita bisa menggunakan clap kalau ada clapper board yang begini itu itu bagus tapi kalau enggak kita pakai tangan saja jadi misalkan saya ingin mengulang bagian sebelumnya supaya sinkron dan supaya bisa kelihatan di waveformnya ada tinggi kita pakai tepuk tangan tepuk tangan kemudian tetap jedas kira-kira 3 detik jadi kita tepuk tangan dulu 3 2 di video kali ini kita akan membahas teknis cara membuat video tutorial kita akan membahas tentang cara merekam cara mengedit dan cara mendistribusikan video oke itu adalah contoh proses melakukan rekaman berikutnya nanti kita akan melihat juga bagaimana video yang barusan saya take akan di edit di bagian berikutnya tapi sebelum itu kita akan membahas tentang bagaimana merekam layar atau screencast untuk membuat rekaman layar atau screencast kita membutuhkan sebuah software atau perangkat lunak yang namanya adalah Open Broadcaster Software atau OBS Studio teman-teman bisa menuju ke website-nya dan klik download untuk sistem operasi yang digunakan baik Windows Mac OS ataupun Linux dan kemudian kita bisa membuka aplikasinya setelah di install jika baru pertama kali membuka OBS biasanya ada auto configuration wizard seperti ini teman-teman bisa cancel aja atau klik tombol close disini dan ini adalah tampilan dari OBS Studio mungkin buat teman-teman yang baru melihat OBS ini sedikit intimidatif karena banyak elemen-elemen yang tidak kita ketahui fungsinya apa jadi alangkah baiknya kita tur sedikit melihat bagaimana atau elemen-elemen apa saja yang ada di OBS Studio dan OBS Studio ini yang akan kita gunakan untuk merekam layar yang pertama disini ada pratinjau atau preview disini adalah layar yang akan kita lihat atau layar yang akan kita rekam tentunya dan sekarang masih hitam belum ada apa-apa kemudian di kiri bawah sini ada namanya scenes scenes ini adalah layar jenis-jenis layar kalau OBS ini kan populer digunakan untuk live streaming jadi di live streaming itu ada berbagai scenes atau layar itu ada pembuka penutup ada menampilkan kode ada menampilkan kamera dan lain-lain kemudian sources ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam layar atau scene tertentu dalam hal ini scene kita baru ada satu ini scene misalkan kita bisa ganti kita klik kanan dan rename kita ganti dengan main aja main scene scene utama kemudian disini kita bisa tambahkan berbagai macam elemen misalkan dalam hal ini kita ingin merekam layar sehingga kita bisa klik plus disini atau klik kanan juga bisa klik plus kemudian yang mau kita tambahkan adalah bisa window capture artinya window tertentu saja yang mau kita ambil atau kita mau merekam seluruh desktop seluruh layar untuk seluruh layar kita bisa tampilkan atau bisa menggunakan elemen yang namanya display capture disini mungkin kita namakan desktop dan kemudian kita sudah bisa mendapatkan tampilan sedikit disini kecil kita bisa perbesar sebenarnya tapi disini ada capture methodnya automatic saja dan displaynya kita bisa pilih display yang kita inginkan disini saya punya dual monitor sehingga saya bisa milih display 1 ataupun display 2 dalam hal ini saya ingin menampilkan display kedua yang adalah yang teman-teman lihat sekarang dan kita klik oke dan sekarang sudah ada preview nya sudah ada perhatian jauh nya yang adalah screen dalam screen dalam screen dalam screen screen section karena di dalam screen yang mau saya rekam ini terdapat preview atau perhatian jauh screen berikutnya berikutnya dan berikutnya oke nanti kita bisa minimize dan bisa kita mulai lakukan rekam layar disini kemudian disini ada audio mixer karena kita juga butuh merekam suara maka kita bisa tambahkan juga audio input capture ini misalkan mic gitu ya mic nya yang mau kita gunakan adalah misalkan saya ingin menggunakan mic samson apakah bisa halo cek 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 saya ketok nah bisa ya jadi disini sudah muncul mic nya sudah berfungsi gitu dan sekarang kita siap melakukan rekaman layar tapi sebelum itu kita menuju ke setting terlebih dahulu kita tidak akan membahas semua settingan atau sebagian besar settingan karena kita akan membahas setting khusus untuk proses rekaman jadi kita hanya akan mengutak-atik yang di bagian yang berhubungan dengan merekam layar yang pertama kita menuju ke tab output disini ada output mode ada recording dan ada streaming seperti yang saya sebutkan sebelumnya OBS studio juga terkenal dengan tools untuk streaming jadi dia ada dua dan untuk melihat settingan lebih lanjut kita bisa menuju ke advanced mode disini kita bisa menuju ke recording tab dan kita bisa set recording padnya disini kita bisa set recording format teman-teman bisa memilih MP4 atau bisa memilih MOV atau bisa memilih MKV saya sangat penyarankan teman-teman untuk memilih MKV kenapa? karena kalau MP4 atau MOV maka ada kemungkinan rekaman terputus dan tidak bisa dilanjutkan jadi kalau misalkan memungkinkan kita pilih MKV dan apabila video editor tidak mendukung MKV kita bisa menggunakan disini ada keterangannya kita bisa menggunakan file remote recording untuk melakukan konversi setelah proses rekaman selesai jadi kita pilih MKV kemudian encoder nah encoder disini pilihannya adalah use stream encoder teman-teman bisa memilih kalau menggunakan graphic processing unit misalkan nvidia bisa menggunakan nvidia nvex h264 atau hvc yang baru atau tidak menggunakan external gpu maka gunakan x264 saja oke dan kemudian untuk ini kita rate controlnya cbr bit rate dan lain-lain itu disesuaikan saja atau menggunakan default saja lalu kemudian kita menuju ke video disini kita ingin resolusinya berapa base canvas ini apa base canvas ini adalah ini jadi ini adalah ukurannya 1920x1080 kalau kita zoom sampai 100% output resolusinya ini adalah output hasil akhirnya akan 720p sementara canvasnya adalah 1080p jadi kalau kita mau merekam layar sebesar 1080p maka kita pilih yang 1080p untuk frame per secondnya untuk tutorial saya rasa 30 fps sudah lebih dari cukup kecuali jika teman-teman ingin merekam game jadi ini dengan 30 saja sudah cukup dan kita sudah siap untuk melakukan rekaman layar nah sebelum kita melakukan rekaman layar ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu secara software atau aplikasi kita sudah siap kita perlu membersihkan desktop dari berbagai icon kalau di windows kita bisa klik kanan kemudian view kemudian show desktop icon yang dihilangkan sehingga layar kita menjadi lebih bersih kemudian kalau teman-teman inginkan taskbar nya juga bisa kita hilangkan atau kita hide untuk mengurangi distraksi jadi kita bisa ke setting dan kemudian kita ke task behavior dan ke hide taskbar jadi tampilannya akan lebih bersih dan bebas distraksi tidak ada jam tidak ada tanggal dan lain-lain dan tidak perlu juga ya nah kalau teman-teman ingin menambahkan misalkan rekaman layarnya untuk menambahkan kamera wajah atau facecam kita bisa menambahkan lagi di source nya jadi di source disini kita bisa tambahkan video capture device disini mungkin webcam dan kita bisa pilih webcam nya nah ini webcam yang di laptop windows dan kemudian kita klik ok disini kita bisa atur ukurannya kita perbesar saja kita bisa atur ukurannya menjadi lebih kecil seperti ini kita letakkan disini mungkin dan kita bisa kecilkan sedikit atau tidak tidak apa-apa begini saja cukup dan sekarang kita sudah punya rekaman seperti ini ini adalah layar untuk kita lihat disini sudah ada facecam kemudian disini sudah ada layar yang mau kita rekam dan kita sudah siap melakukan rekaman dan untuk melakukan rekaman kita bisa klik start recording dan kemudian kita sudah bisa mulai melakukan rekaman disini ada status recording nya sedang record kita bisa minimize saja dan kemudian kita bisa mulai melakukan tutorial nya oke kita mulai contohnya sebelum teman-teman melakukan rekaman layar download dulu aplikasi OBS studio dari website nya yang ada di bawah sini kemudian teman-teman bisa download untuk windows macOS ataupun linux setelah di download teman-teman bisa buka bisa ulang ya setelah di download teman-teman bisa install dan kemudian dibuka untuk melakukan pengaturan lebih lanjut baru kemudian kita bisa merekam layar dan selesai kita sudah berhasil merekam layar dan kita sudah cukup puas dengan hasilnya dan kita bisa klik stop recording oke dan sekarang ketika kita sudah stop recording kita bisa melihat hasilnya ada di videos di folder video seperti yang sudah ada di setting tadi dan hasilnya dalam bentuk mkv dan apabila teman-teman tidak bisa membuka file mkv teman-teman bisa menuju ke remax recording disini dan kemudian menuju ke video dan membuka file yang tadi kita sudah rekam hasilnya yaitu yang ini dan kita bisa set ini menjadi mp4 dan kemudian kita remax dan hasilnya sudah bisa kita lihat contohnya disini kita bisa buka dan tidak usah khawatir kalau teman-teman nanti akan menggunakan software da Vinci Resolve seperti yang akan yang biasa saya gunakan maka format mkv tidak ada masalah sama sekali jadi tidak perlu melakukan konversi sekarang kita beranjak ke sistem operasi lain yaitu contohnya disini saya punya macOS aturannya tetap sama yang pertama adalah kita sebaiknya disarankan untuk membersihkan desktop kita supaya tidak terlalu mengganggu contohnya seperti ini banyak folder atau kita bisa memanfaatkan fitur fullscreen jadi biasanya saya melakukan rekaman kalau untuk macOS yang saya lakukan adalah mode fullscreen misalkan saya mau menampilkan browser saya tampilkan di mode fullscreen seperti ini sehingga baik taskbar ataupun desktop tidak terlihat kemudian tips tambahan untuk sistem operasi macOS ataupun Windows juga dan juga Linux sebelum melakukan rekaman disarankan untuk mematikan notifikasi atau mode do not disturb atau mode tidak boleh diganggu jadi kalau ada notifikasi dan lain-lain dia tidak akan ditampilkan nanti prosesnya akan sangat sulit apabila ketika kita sedang merekam kemudian tiba-tiba muncul notifikasi slack atau notifikasi SMS Whatsapp dan lain-lain jangan lupa juga untuk memperhatikan resolusi layar disini saya punya sebuah aplikasi namanya RDM teman-teman bisa download di github.com slash avi brazil disini kita bisa mengubah resolusi layar dan saat ini resolusi layar yang saya gunakan adalah 1280 x 720 atau 720p 720p oke kita bisa paling sederhana di macOS kita bisa melakukan rekaman dengan quick time disini ada namanya quick time player dan di quick time player kita bisa pilih new screen recording dan disini kita bisa mendapatkan beberapa mode yang pertama adalah mode disini mode screenshot dan di dua ini adalah mode perekam layar dan sudah ada dua disini ada yang selected portion jadi hanya di bagian tertentu misalkan di bagian sini kita tidak mau merekam seluruh layar misalkan jadi kita rekam sebagian disini atau kita ingin merekam seluruh layar disini dan kemudian juga ada optionnya yaitu setelah di rekam kita bisa simpan kemana misalkan ke dokumen kah ke desktop kah atau ke yang lain misalkan saya ingin simpan ke desktop biar desktop tambah rame kemudian ada timer 5 detik sebelum kita mulai merekam saya biasanya menyalakan itu kemudian kalau teman-teman menggunakan external mic bisa pilih microphone yang ada di pilihan sini kebetulan sekali saya tidak menggunakan jadi kita bisa gunakan built-in microphone sebagai contoh dan ini adalah bawaan dari macOS jadi teman-teman tidak perlu download dan tidak perlu install karena sudah terinstall jadi tinggal pakai sangat sederhana jadi dibandingkan dengan OBS Studio yang tadi kita coba ini sangat sederhana tapi karena kesederhananannya kita tidak bisa menambahkan fitur lain misalkan kamera wajah dan lain-lain jadi ini hanya perekam layar dan untuk mulai merekam layar kita bisa klik record dan dia akan menunggu 5, 4, 3, 2, 1 dan sekarang di posisi atas disini sudah ada icon bahwa ini sedang merekam kita bisa mulai melakukan rekaman layar contohnya disini untuk mulai merekam layar teman-teman disarankan untuk menggunakan OBS Studio bisa download untuk sistem operasi Windows macOS ataupun Linux dan setelah download teman-teman bisa install dan kemudian bisa dijalankan dan kemudian ketika kita sudah selesai kita bisa pencet stop disini dan sekarang screen recordnya sudah ada disini ini sudah dalam bentuk video jadi kalau kita double click untuk melihat hasilnya nah disini sudah ada video yang tadi kita rekam nah ini itu sekilas cara merekam dengan menggunakan quick time hampir sama dengan hasil yang dihasilkan oleh OBS Studio kita perlu memasukkan atau melakukan editing di video editor seperti DaVinci Resolve yang setelah sesi rekaman ini kita akan demokan dan sekarang kita akan mencoba menggunakan salah satu perangkat lunak yang ada di macOS yaitu screenflow prosesnya kurang lebih sama kalau teman-teman berada di OS lain teman-teman bisa menggunakan Camtasia dan disini kita sudah membuka screenflow dan ketika screenflow kita buka kita bisa mendapatkan wizard seperti ini kita bisa pilih new recording artinya kita ingin merekam layar yang baru kemudian rekam dari mana yaitu yang saat ini adalah saya punya hanya punya satu monitor jadi saya rekam monitor yang ini nah menariknya di screenflow ini kita juga bisa memilih untuk menambahkan kamera wajah kalau teman-teman menggunakan webcamnya macOS bisa pilih FaceTime HD camera disini atau punya external webcam seperti yang akan saya gunakan yaitu NYK disini dan kemudian kita bisa pilih formatnya yaitu 1280x720 atau 1280x800 seperti ini ini adalah format untuk kamera ini bukan untuk layar kemudian kita bisa pilih juga apakah kita ingin merekam komputer audio misalkan teman-teman butuh melakukan rekaman pada saat ada suara dari desktop misalkan musik atau menjalankan video dan lain-lain bisa dicentang saja dan kemudian kita juga bisa memilih ketika kita ingin merekam dari internal microphone atau ada misalkan saya ingin merekam dari mic external disini contohnya saya rekam dari internal microphone saja dan kemudian bisa next ini ada dua halaman halaman kedua kita bisa pilih record desktop frame rate kita bisa pilih 30 fps atau mau 60 juga bisa tapi kalau highest berarti 60 ya kalau ini 30 cukup dan kemudian kita bisa mulai melakukan rekaman kita mulai merekam dengan mode fullscreen hampir sama seperti tadi saya akan run through lagi untuk mulai merekam layar teman-teman bisa download dulu aplikasi OBS Studio yang tersedia untuk Windows Mac OS dan juga Linux setelah download teman-teman bisa install dan bisa dijalankan dan untuk navigasi antar aplikasi di mode fullscreen seperti ini teman-teman bisa menekan tombol kontrol kanan atau dan kontrol kiri untuk kembali ke layar sebelumnya dan bisa di atur juga misalkan disini untuk menampilkan kode kita bisa berada di layar kedua dan untuk menampilkan browser atau informasi yang lain kita berada di layar pertama jadi kita bisa menggunakan kontrol kiri kontrol panah kanan misalkan kita mau demo kode kita bisa lihatkan ini adalah contoh kodenya dan kemudian ini adalah hasilnya dan seterusnya dan seterusnya oke setelah selesai kita bisa stop dengan klik screen flow helper disini dan stop record dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya menariknya aplikasi screen flow ini kita juga bisa langsung mendapatkan editor sederhana jadi disini sudah ada rekaman wajahnya kita bisa perbesar kita bisa perkecil salah ini ya yang ini nah ini kita bisa buat dia menjadi berada di tengah misalkan kalau iseng gitu ya biar unik bisa dikecilin juga kalau diperbesar jadi gilek ya bisa dikecilin gitu ya saya mau di ujung sini aja misalkan di atas gitu nah kita bisa melakukan editing sederhana seperti cut kita bisa pencet huruf T disini dan kita delete delete dan delete ini juga delete kemudian misalkan ada kesalahan lagi yang di bagian sini misalkan atau di ujung kita bisa hapus bisa kita singkat gitu ya sampai segini misalkan kemudian bisa kita kita bisa melakukan hal yang lain seperti call out yang disini call out itu adalah untuk menambahkan anotasi ya misalkan kita bisa menambahkan mouse cursor seperti ini kemudian yang lainnya kita blur blur background gitu kemudian kita bisa zoom in zoom out ini untuk posisi mouse nya jadi ketika mouse nya bergerak dia akan ikutan zoom dan lain-lain kita bisa tambahkan juga misalkan gambar atau panah tanda panah gitu ya seperti ini misalkan atau kita mau coret-coret gitu ya nah ini kita ingin menambahkan sesuatu misalkan garis gitu dari sini ke sini terus warnanya juga bisa kita ubah jadi warna merah lalu kita bisa tambahkan end point nya tanda panah gitu ya seperti ini misalkan kita ingin menunjukkan kemana gitu dan seterusnya dan seterusnya ini sangat banyak sekali fiturnya sehingga ketika kita selesai kita sudah bisa punya sebuah tutorial video yang cukup atraktif yang cukup menarik tahapan selanjutnya adalah melakukan editing untuk rekaman yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk proses editing alat bantu pilihan saya adalah DaVinci Resolve disini teman-teman bisa menunjuk ke website-nya langsung yaitu blackmagicdesign.com kemudian cari produknya yaitu DaVinci Resolve DaVinci Resolve sendiri sebenarnya bukan aplikasi gratisan terutama yang studio teman-teman bisa beli disini sudah ada harganya yaitu 295 dolar tapi yang gratisannya juga sudah disediakan disini bisa klik free download now isi berapa form kemudian sudah bisa di download dan kita bisa menjalankan aplikasinya setelah di download dan di install tentunya ini adalah tampilan awal untuk DaVinci Resolve tentu kalau teman-teman baru install proyek-proyeknya kosong saya sudah lumayan banyak disini ya menggunakan ini cukup sering dan kita bisa bikin proyek baru disini bisa klik proyek baru kita namakan tutorial video atau video tutorial seperti itu dan kemudian kita klik create nah DaVinci Resolve sendiri ada beberapa mode disini ada mode yang pertama ada mode edit by default kemudian ada mode media lalu ada fusion ada color ada fairlight dan ada deliver kita tidak akan membahas semua yang sangat akan sangat sering kita gunakan adalah mode edit kemudian media untuk manajemen media video-video audio dan lain-lain kita akan manage disini kalau untuk fusion kita tidak akan bahas untuk color juga tidak akan kita bahas mungkin fairlight kita bahas sedikit dan kemudian kita akan bahas juga tentang delivery yaitu bagaimana merender video yang sudah kita edit menjadi sebuah video secara keseluruhan yang siap untuk di upload ke platform-platform seperti youtube dan lain-lain oke hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita import semua media yang ingin kita edit ke davinci resolve ini kita bisa buka file-filenya dan kita bisa drag and drop ke sana misalkan yang pertama ini adalah contohnya file hasil rekaman dari quicktime di macOS saya letakkan juga disini saya tambahkan aja dan tiba-tiba bisa jadi akan muncul tulisan change project frame rate kenapa ini muncul karena frame rate yang saya gunakan by default itu 60 fps sementara video yang kita import itu 30 fps jadi tidak compatible jadi saya pilih change aja supaya project kita menjadi 30 fps disini juga sudah ada keterangannya kalau teman-teman lihat disini ini adalah 60 fps ini adalah preview nya yang tadi kita take sebelum bagian editing ini fps nya ada 60 kalau kita mau mengubah property sebuah project kita bisa klik yang di kanan bawah sini kemudian kita bisa pilih timeline frame rate nya mau berapa apakah 60 atau kita ingin 30 saja saya juga ingin import beberapa video yang kita rekam di OBS dan disini saya sudah punya file yang kita sudah coba untuk menggunakan OBS dan hasilnya ada disini kita drag and drop saja dan ini adalah hasilnya dan ini adalah untuk yang di macOS dengan menggunakan quicktime dan sekarang kita sudah bisa mulai melakukan redditing sebagai informasi tambahan disini yang versi OBS fps nya 30 karena memang kita setting 30 dan yang versi macOS secara otomatis dia menjadi 60 fps dan dari 60 ke 30 itu oke tapi dari 30 kita nanti hasil akhirnya menjadi 60 itu yang tidak oke yang tidak bisa dilakukan karena dia akan memanjang fps itu adalah frame per second 30 lebih sedikit framenya daripada 60 tentunya 2 kali lipat atau setengahnya jadi kita akan targetkan timeline frame rate nya adalah 30 frame per second jadi supaya bisa keduanya bisa kita kombinasikan misalkan atau bisa kita jadikan satu video dan setelah kedua atau setelah semua media kita import kita sudah bisa mulai melakukan editing nah disini kita bisa preview juga dan kita bisa play disini kita sudah bisa mulai melakukan pertama oke dan kita bisa menuju ke bagian edit disini di tab edit kita bisa buka media pool kita dan kita bisa drag and drop ke bagian kosong disini dan kita sudah bisa mulai melakukan editing jadi kita bisa play disini atau pencet space nah ini kita bisa cut beberapa hal yang tidak kita butuhkan di awal nah disini kita butuh untuk melakukan cut teman-teman bisa menggunakan blade edit mode jadi disini bisa di cut atau kita juga bisa menggunakan ctrl B atau command B dan kemudian kita bisa hapus dengan backspace dan kemudian yang kosong ini kita hapus juga supaya dia merapat ke ujung jadi begitu mulai kita langsung menuju ke sini nah disini nah disini kita juga butuh cut di bagian sini mungkin kita bisa cut di sini mungkin kita bisa cut di sini dan kita cut lagi di sini karena ada kesalahan jadi yang ini tidak kita pakai kita kembali ke mode selection atau A dan kemudian kita backspace dan backspace jadi disini ada proses edit itu sedikit setelah didownload teman-teman bisa install dan kemudian dibuka untuk melakukan pengaturan lebih lanjut baru kemudian kita bisa merekam layar dan selesai kita sudah berhasil merekam layar dan kita nah yang selesai ini juga kita hilangkan ya jadi sampai disini ctrl B ini kita hapus jadi kita sudah punya sebuah video yang berhasil 27 detik sangat singkat ya setelah didownload teman-teman bisa install dan kemudian dibuka untuk melakukan pengaturan lebih lanjut baru kemudian kita bisa merekam layar oke kita sudah selesai untuk bagian editing yang salah-salah berikutnya kita bisa tambahkan anotasi misalkan tanda panah atau informasi seperti yang saya sebutkan disini saya ada menyebutkan alamat url nah disini juga saya sempat cukup lama diam kita bisa cut juga supaya video kita lebih singkat lagi semakin singkat semakin bagus ya nah yang ada di bawah sini kita perlu menambahkan informasi misalkan untuk menambahkan teks kita bisa menggunakan efek disini kemudian kita bisa pilih titles disini ada banyak contohnya ini ini ada preview pilihnya juga kita mau pilih yang mana ada call out juga ada seperti ini dan seperti ini ada banyak sekali pilihnya misalkan ini contohnya ya saya ingin tambahkan disini jadi ada text ya nah yang pas di bawah sini nah ini ini kita bisa ganti namanya misalkan tadi apa obsproject dot com kita bisa ganti-ganti warnanya kita bisa ganti-ganti tulisannya hurufnya misalkan seperti ini kemudian kita bisa bikin bold terus warnanya juga bisa kita ganti misalkan warna merah ganti ordernya bisa macam-macam nah ini previewnya seperti ini kemudian bisa download untuk windows dan apabila kita ingin menambahkan anotasi atau catatan atau informasi-informasi tambahan seperti misalkan di bagian sini nah ini pada saat petunjuk untuk windows micOS dan linux misalkan saya ingin menambahkan tanda panah sebenarnya kita bisa melakukan di da Vinci Resolve di bagian fusion hanya saja prosesnya agak sedikit memusingkan terutama buat saya agak sulit gitu ya walaupun sebenarnya bisa kita bisa tambahkan seperti poligon atau rectangle atau elipsis lingkaran teks bahkan semua bisa gitu untuk cara penggunaannya teman-teman mungkin bisa search aja di mesin pencari atau di youtube atau di mana untuk cari tutorialnya nah saya ingin share cara yang menurut saya lebih mudah dan lebih sederhana yaitu dengan menggunakan dan menganfaatkan perangkat lunak lain disini contohnya saya menggunakan Figma teman-teman juga bebas menggunakan perangkat lunak lainnya seperti photoshop atau game atau kanva bahkan juga bisa jadi kalau yang biasa saya gunakan adalah menggunakan Figma jadi kita bikin design file baru dan kemudian disini kita bikin frame sebuah frame misalkan frame nya berapa ya kita bikin aja gini ya untuk tanda panah gitu kan tanda panah kemudian kita buat panahnya dengan menggunakan shift L atau arrow seperti ini misalkan ya kita ganti warnanya kali ya mungkin warna merah gitu kemudian ukurannya juga kita agak besar kan dan kemudian kita export sebagai image jadi frame satu ini kita namakan aja arrow dan jangan lupa ketika kita export latar belakangnya atau backgroundnya itu harus transparan jadi ini bisa kita hilangkan ceknya sehingga dia menjadi transparan seperti yang di preview sini dan sekarang kita bisa export ke sini misalkan dengan nama arrow.png dan kemudian kita menuju ke media dan kita bisa masukkan file yang tadi kita export yaitu arrow.png kita drag and drop aja ini sudah kelihatan arrow nya dan sekarang saya mau letakkan di posisi ini ya di awal adalah windows misalkan nah ini kita bisa klik media pool dan arrow nya kita letakkan di sini memang agak besar nanti bisa kita perkecil ya windows nya sampai mana nah ini sini ya sedikit nah ini kita bisa zoom out nah perkecil sedikit kemudian posisinya kita atur di sini seperti ini seperti itu oke atau kita mau rotate rotasi misalkan agak miring sedikit biar unik posisi y nya kita naikin sedikit x nya kita tambahkan nah seperti ini jadi kalau kita play nah sudah ada yang make os dan linux kita akan coba cara yang berbeda yaitu tips berikutnya nah selain bentuk arrow seperti ini biasanya saya juga menggunakan bentuk lain ya arrow yang lebih unik ini kita hapus aja kita duplicate dan kita hapus ini arrow versi emoji kita bisa pakai emoji emoji nah di sini karena emoji itu adalah text maka kita akan tampilkan text di sini dan kemudian kita masukkan emoji arrow ada gak arrow ke misalkan kanan atau kita bisa petunjuk ke kanan dengan tanda tangan ini eh tanda tangan dengan telunjuk ya dan kemudian font nya kita perbesar oke ini sudah cukup besar kurang nah rasanya cukup nah segini cukup ya dan kita juga bisa menggunakan emoji emoji lain tentunya ya tapi ini hanya contoh saja arrow emoji nya kita save di tempat yang sama lalu kemudian kita export lagi ke media dengan melakukan drag and drop lagi atau klik kanan import media atau ctrl i dan kemudian pada saat bagian macOS kita drop emoji si tangan kanan ini telunjuk kanan telunjuk mengarah ke bagian kanan oke sampai disini cukup ya segini ya kemudian seperti tadi kita bisa ubah ukurannya dan kita bisa ubah posisinya misalkan menghadap kesini nah seperti ini terlalu besar posisinya agak ke atas nah ini nah disini kita juga bisa copy paste ctrl c dan ctrl v untuk mendapatkan icon yang sama dan kemudian kita tinggal geser saja jadi kita sudah bisa mendapatkan beberapa anotasi dan kita sudah bisa menambahkan hal-hal yang sifatnya unik bahkan kalau misalkan teman-teman menambahkan teks bisa ditambahkan disini teks bisa kita tambahkan di dengan menggunakan efek disini ada titles ya teman-teman bisa tambahkan disini atau bisa juga dari figma tulis teks biasa di ekspor dengan transparansi dan kemudian diletakkan seperti halnya yang kita lakukan dengan emoji dan teman-teman juga bisa memanfaatkan figma ataupun canva ataupun photoshop game dan perangkat-perangkat lunak lainnya untuk selain untuk membuat anotasi juga bisa digunakan untuk membuat artwork atau image atau banner untuk videonya jadi bisa ditampilkan di awal video atau pada saat upload ke youtube dibutuhkan thumbnail bisa menggunakan baik figma canva photoshop game dan lain sebagainya oke sekarang kita akan beranjak ke bagian berikutnya yaitu untuk melakukan rendering video yang sudah kita edit edit ini video disini sifatnya masih mentah masih raw dan kita sudah melakukan cut kita sudah menambahkan text image ataupun emoji ataupun petunjuk seperti anotasi dan lain-lain nah sekarang saatnya kita menggabungkan semuanya menjadi sebuah video yang akan siap di upload ke platform-platform kesayangan caranya adalah kalau di DaVinci Resolve kita bisa menuju ke bagian paling ujung delivery dan kemudian nah menariknya di DaVinci Resolve kita sudah diberikan beberapa template gitu ya kalau kita ingin upload ke Vimeo atau formatnya Twitter atau mau ke Dropbox atau teman-teman juga bisa import atau export file ini ke Adobe Premiere yang adalah juga perangkat lunak untuk edit video atau mau audio only dan lain sebagainya ada banyak tentunya kita akan coba upload ke YouTube jadi kita gunakan YouTube 1080 kalau ukurannya 1080 tapi kalau teman-teman ingin versi yang lebih rendah resolusinya itu 720 kita bisa select yang 720 disini kita beri nama misalkan video tutorial dan kemudian kita set location-nya saya akan letakkan di bagian sini kemudian ini video tutorial frame rate-nya dia akan mengambil yang paling rendah yaitu 30 fps formatnya mp4 saja atau quicktime juga boleh tapi biasanya umumnya mp4 kita bisa pilih yang H264 untuk video codec-nya yang sedang populer ya yang sedang banyak digunakan kalau yang 265 belum semua platform mendukung jadi kita pilih yang 264 yang lain kita biarkan default kita juga bisa langsung upload otomatis ke YouTube tapi harus connect dulu dengan accountnya jadi kita akan upload manual saja dan kemudian add to render queue dan kita render sekarang dia sedang melakukan rendering berhubung videonya cukup singkat ya gak sampai 1 menit gak sampai setengah menit bahkan kita bisa proses renderingnya bisa jauh lebih cepat dan sekarang sudah complete kita sudah bisa melihat videonya nah ini adalah hasil videonya sudah ada textnya sudah ada panahnya sudah ada emoji jadi video ini sudah siap untuk di upload ke platform-platform seperti YouTube Vimeo dan lain sebagainya untuk melakukan upload video yang tadi sudah kita render kita bisa menuju ke studio.youtube.com dan kemudian kita klik create dan upload video dan kita bisa select file di video yang video tutorial ini dan sembari kita upload kita bisa menuliskan disini misalkan contoh video tutorial ini template jadi teman-teman bisa mengubah descriptionnya seperti berikut adalah contoh video contoh proses pembuatan video tutorial teman-teman bisa menambahkan description yang lebih panjang lagi untuk clarity supaya jelas apa isi videonya kemudian thumbnail kita bisa membuat thumbnail sendiri dengan menggunakan Figma, Canva, Photoshop dan lain-lain atau kita bisa menunggu proses uploadnya selesai dan dia akan youtube akan memberikan pilihan kita untuk thumbnailnya yang diambil dari frame-frame video yang kira-kira cukup mewakilkan apa isi video tersebut kita bisa tambahkan playlist audiensnya kita set bukan untuk anak-anak kemudian kita bisa tambahkan metadata lainnya seperti text tagging kemudian location recording date video location dan lain-lain atau memilih untuk tidak diisi juga tidak masalah kemudian kita menuju ke bagian monetisasi kalau youtube channelnya sudah bisa monetize kita bisa pilih on untuk menampilkan iklan atau tidak kemudian video elemen lainnya kita bisa tambahkan subtitle jika ada end screen card dan lain-lain yang tidak akan kita bahas pastikan juga si youtube ngecek apakah ada copyright seperti lagu yang kita putar atau image yang kita gunakan disini aman jadi kita sudah bisa menuju ke bagian berikutnya tapi sebelum kita menuju ke bagian visibility kita kembali ke bagian details nah disini sudah ada 3 pilihan kita mau pilih thumbnail yang mana kita pilih yang paling kanan aja paling kiri kemudian kita kembali ke visibility visibility ini adalah video bagaimana video kita akan dilihat apakah hanya orang-orang tertentu atau private unlisted orang bisa melihat selama dia tahu linknya tapi tidak bisa di search atau tidak bisa dicari kemudian bisa member only kalau membershipnya sudah dinyalakan di youtube atau public semua orang bisa melihat untuk kebutuhan video ini saya akan set private saja dan kita juga bisa melakukan scheduling scheduling ini adalah kapan jadi tidak langsung dipublish tapi kita bisa set waktunya kapan kita mau video ini akan dipublish misalkan saya ingin publish video ini di tanggal 30 September 2022 jam 4 sore jam 4 pm 4 pm dan kita bisa juga set sebagai premiere dan ketika kita schedule artinya yang tadinya statusnya videonya adalah private atau hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang kita inginkan kemudian dipublish menjadi public tapi untuk kebutuhan video ini saya akan pilih yang unlisted saja untuk contoh dan kemudian kita save dan sekarang videonya sudah tersedia kita bisa lihat di konten contoh video tutorial dan kita bisa play dengan alamat url disini kalau kita play maka kita sudah bisa melihat hasil video yang tadi kita buat setelah video atau konten berhasil kita publikasi baik itu di youtube atau di platform lain sekarang saatnya teman-teman mendistribusikan konten yang sudah dibuat tujuannya apa tujuannya adalah agar konten tersebut dapat bermanfaat buat banyak orang kemudian kita juga bisa mendapatkan umpan balik atau feedback dari teman-teman yang menonton atau mengkonsumsi konten tersebut sehingga konten berikutnya akan bisa menjadi lebih baik itu dia teknis membuat video tutorial di video kali ini kita sudah membahas tentang teknis membuat video kita sudah membahas tentang bagaimana teknik merekam layar dan merekam wajah dengan kamera kita juga sudah melihat sekilas bagaimana proses editing dan juga publikasi dan distribusi tentunya tersebut